Jumlah kawasan di Jakarta hingga Kamis yang masih terendam banjir. Di kawasan Bukit Duri, banjir menggenangi rumah warga setinggi 30 cm. Warga pun tidak bisa bekerja sejak banjir menerjang pertengahan Januari lalu. Sejak banjir menerjang Jakarta 12 Januari lalu, kawasan Bukit Duri, Jakarta Selatan belum juga bebas dari banjir. Hujan yang masih terus membasahi Jakarta, membuat kawasan langganan banjir ini tetap tergenang. Meski belum tahu banjir segera surut atau tidak, Asta, salah satu warga Bukit Duri, mulai membersihkan gerobaknya. Ia berharap bisa segera kembali berdagang sayuran. Hal yang sama juga dirasakan Mista, pedagang ketoprak, yang juga terpaksa menganggur selama banjir menerjang. Baik Asta maupun Mista kini kebingungan untuk memulai usahanya lagi, karena seluruh uangnya sudah habis terpakai. Itu gimana Pak, penghasilan Bapak buat sehari-hari Pak? Banyak. Hancur lah, tapi yang dari langganan-langganan aku, kalau ada yang ngasih, mau pinjem lagi. Oh gitu. Sudah nggak berjualan Mas ya? Nggak. Berarti penghasilan sehari-hari itu kosong waktunya Mas? Kosong. Sudah ada modal dong gitu Mas? Belum ada sih, makanya lagi pengen menggunungan modal. Oh gitu. Di beberapa tempat, banjir memang mulai surut, termasuk gedung sekolah dasar ini. Namun warga masih ingin kembali untuk membersihkan sisa-sisa banjir, karena khawatir genangan air akan kembali naik. Triwi Bobo melaporkan dari Jakarta.